Ya, Pemirsa, pemerintah Kota Jambi bersama BPJS ke tenaga kerjaan beperluas jangkauan kepesertaan Jambina Sosial ke sektor transportasi dengan mengajak pelaku ojek online dan konvensional bendaftar sebagai peserta Jambesostek. PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja Kooperasi dan UKM Kota Jambi, M. Jailani, selasa 10 September 2024, mengatakan pihaknya menyasar pelaku ojek konvensional dan online untuk memahami manfaat produk Jambida Sosial ke tenaga kerjaan. Pemkab Jambi sosialisasi bersama BPJS ke tenaga kerjaan kepada pelaku ojek online, ojek pangkalan, dan pelaku UMKM agar ke depan sepulapisah masyarakat ataupun profesional dapat jaminan ke tenaga kerjaan sebagai bentuk perlindungan kepada warga negara. Dalam kesempatan ini, Jailani membahas manfaat yang akan diterima peserta Jamsostek bila terjadi kecelakaan kerja sampai dengan kematian. Pemkab Jambi sosialisasi bersama BPJS ke tenaga kerjaan Pemkab Jambi sosialisasi bersama BPJS ke tenaga kerjaan Nah, kita berharap ke depan semua lapisan masyarakat apapun itu profesinya usaha dinaumi oleh asuransi ke tenaga kerjaan. Ini merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap perlindungan bagi warga negara ke tenaga kerjaan. Jadi kita tidak tahu apakah nanti kita dalam beraktivitas baik di kantor, di tempat usaha, maupun di rumah ada beberapa masyarakat. Jailani menegaskan pekerja sektor transportasi memiliki kerentanan yang lebih tinggi dengan berbagai kejadian seperti kecelakaan saat bekerja, sehingga dibutuhkan jaminan sosial yang mampu melindungi mereka jika terjadi situasi yang buruk.